Halo semua, selamat datang di channel Ropiak Lomalik. Hyundai akan ikut dalam Ajang Consumer Electronics Show atau CAS pada 10-12 Januari 2024 di Amerika Serikat. Produsen asal Korea Selatan ini bakal mengomongkan oleh konsep yang dibekali dengan teknologi tanggung. Melansir dari Youtube perusahaan, pada selasa 2 Januari 2024, perwarna rupa itu dikembangkan oleh Hyundai Mobis atau Mobility Beyond Integrated Solution yang merupakan divisi teknologi dari pabrikan. Melalui video teaser singkat, belum diketahui wujud utuhnya. Tetapi, menurut rumor, dibangun menggunakan basis dari Ioniq 5. Hanya saja, penyempatan fiturnya jauh lebih lengkap dan modern. Fitur paling mutakhir yaitu zero turn, five-four turn, dan diagonal driving yang dilengkapi dengan sistem e-corner Hyundai, sehingga setiap rodanya mampu berputar hingga 90 derajat. Bahkan bisa sampai 180 derajat atau dapat berjalan binis seperti ke piting. Hyundai mengklaim fitur ini akan membantu para pemilik mobil seperti zero turn di mana roda depan dan belakang akan berputar 45 derajat sehingga mobil mampu berputar 360 derajat. Selanjutnya, fitur diagonal driving di mana keempat roda bisa berputar hingga 30 derajat sehingga mobil bisa berpindah jalur dengan cepat. Terakhir, yaitu pivot turn, yang menyediakan roda depan tidak akan berputar. Tapi roda belakang akan berputar 90 derajat memberikan sudut berbelok pivot. Tidak berhenti sampai di situ, pabrikan juga menyematkan layar transparan inovatif terkini yang layarnya dapat digulung dan bisa diputar. Mobil ini juga akan memiliki quantum dot atau local diming display dengan tampilan 3D dan filter setara dengan sistem level OLED. Klik like jika Anda menyukai video ini. Tekan tombol subscribe untuk mendukung channel ini. Tekan juga tombol lonceng untuk mengetahui update video terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.